Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kembali lagi bersama saya Om Anto, selamat datang di channel kami Sound & Machine Di belakang saya ada New Xpander Cross Yang pernah kita bahas di video sebelumnya oleh tim saya Julfi Kri Ahmad Ya dibahas secara detail Nah, kali ini Mitsubishi Motors Keramaida Sales Indonesia Mengajak kami untuk tes jalan nih Sekaligus tes lengkap di track yang udah disediakan Nah, katanya nih tracknya komplit nih Ada bisa tes akselerasi, tes handling, pengereman Sekaligus ke kedapan juga Nah, kita mau tes hari ini di lokasinya Indonesia Safety Driving Center Di Tangerang, Banten Oke, tonton terus video ini ya Kita mau tes lengkap, kita mau siksa nih New Xpander Cross ini Di track yang udah disediakan Yuk ikut saya Nah, sekarang kita coba nih New Xpander Cross Sebelumnya saya lepas masker dulu Karena di kabin saya cuma berdua nih Dengan Abi, videographer Dan kita semua juga sudah vaksin booster ya Oke Oke, saya sesuaikan Wah, betul nih Setirnya udah modelnya lebih elegan Instrument clusternya juga ada full digital Oke, kita langsung tes di track yang udah disediakan Kita pakai Xpander Cross New yang varian paling tinggi Transmissivity Nah, ini parking brakenya juga udah elektrik Kita non-aktif kan Oke, kita siap jalan Nah Ini cukup lengkap ya Tracknya ini ya Nah Kita pertama Tes akselerasi dulu Secara spontan nih Wah, memang Lebih responsif ya Dan ini depan saya ada speed bump Ada speed bump Kita coba di kecepatan 30-40 aja Kita tes kinerja suspensinya Oh, oke Cukup Cukup meredam dengan baik ya Nah, sekarang kita coba Ini Untuk maneuver di Tikungan yang sempit nih Oke Jadi Xpander Cross ini Yang terbaru Dia ada fitur AYC Active Yow Control Dimana Dimana dia bisa Kalau kita bermanuver Menikung Secara ekstrim Ya, dan Umumnya mobil tuh Akan melebar ya Melebar bodi belakangnya Atau akan Keluar dari jalur yang sebenarnya Dengan fitur Active Yow Control ini Dia akan membenarkan Posisi mobil Ya Untuk Garis Garis Kalau dibalap tuh Racing line ya Racing line yang lebih Yang seharusnya Gitu Yang lebih aman Nah, dia Dengan fitur ini Dia akan melakukan Pengreman Dengan sendirinya Tanpa kita harus Menginjak pedal rem Pada saat Posisi menikung Seperti itu Dan ini Ini dimiliki oleh Xpander Cross Ini dimana Xpander Cross kan Ground clearance nya tinggi ya 220 mm Ya Yang saya yakin Gak semua Ya Low SUV yang Bisa seperti ini Yang punya fitur Seperti ini Oke, sekarang kita tes zigzag Untuk Mengetahui handling nya Gimana Oke Kita ini semi slalom ya Oke Nah Kita terus Ada nikung patah Wih Wih Asik ya Ini kok Saya ngerasain nih Rodanya ngejaga banget ya Mencengram banget ya Karena kan Xpander Cross ini Suspensinya juga Udah dibenahi ya Udah lebih baik Dari yang Xpander Cross sebelumnya Gitu Jadi dia Sockbreaker nya Lebih tebal Ya Di depan Di belakang Juga ada Cuttop valve Di shockbreaker Yang memang Disempurnakan lagi Lalu ada Balok torsi nya Juga disempurnakan lagi Nah kita Lewat speed bump lagi Kecepatan 40 Nah ini lebih kecil Oke Berikutnya kita masuk track Bisa bernak Manuver ekstrim Dalam Kubangan air Yang cukup agak dalam nih Ya Dengan posisi menikung Kita menguji Oke Kerasa banget ini Active Yaw control nya ini Kerasa banget Wess Oke Jadi Yang saya rasakan nih Dia Posisi mobil Kayak ada yang membetulkan Begitu Wah ini nih Ini enak banget Ini Ya Ya tentunya mungkin Kalau di penggunaan Seti hari ya Mungkin gak Gak akan se ekstrim ini ya Tapi menurut saya nih Ini enak banget Sebagai driver Kalau kita ngerasa Feel secure Gitu ya Kita tahu nih Mobil tinggi 220 mm Ya ground clearance nya Ya layaknya Sebuah SUV Dan memang ini Diposisikan sebagai Low SUV nih New expander cross ini Dan Dengan fitur ini nih Wah luar biasa ya Saya ngerasa kok Keempat roda tuh Tetep mencengkram Itu kerasa banget gitu Dan Apa ya Dan merasa aman Karena Dengan Fitur ini Jadi lebih yakin Kalau New expander cross ini tuh Bikin Rasa aman Kita berkendara Khususnya Bermanufur ekstrim tadi ya Meskipun Tidak Tiap hari Kita menemui Kondisi jalan Yang dengan Manufur ekstrim tadi Tapi paling tidak Mitsubishi ingin Membuktikan New expander cross ini Tetap aman Di segala medan Tentunya Dengan medan Pemakaian Normal ya Pemakaian sehari-hari Bukan berarti yang Off road Berat gitu Tapi untuk light off road Jalan Jalan yang gak terlalu Gak terlalu bagus Juga Masih bisa Sekarang Kita aktifkan Auto brake hold nya Kita coba Ditanjakan Ditanjakan Kita berhenti Ditanjakan Kita rem Posisi 0 Oke Ada Kita kelihatan Hold Dan kita lepas Kita lepas Saya lepas Posisi auto brake hold nya Nyala Dan Yaudah ini mobil berhenti Ditanjakan Tidak gelondor Tidak mundur Oke Laju lagi Kita tekan pedal gas Nah Naik Nah Sukses Naik tanjakan Nah Begitu juga Diturunan Kita coba Kita rem Posisi 0 Kita rem Kita lepas Dia mobil gak meluncur Ke bawah Posisi auto brake hold nya Aktif Nah Oke Untuk laju lagi Tinggal injak Peguai gas Nah Cukup mengasihkan ya Memang ini Feature-feature nya Memang dibutuhkan Untuk sebuah SUV Gitu Nah Gimana Kawasan mesin Seru kan ya Tes lengkap kali ini ya Itulah tadi Tes lengkap kami Dengan New Expander Cross Ya Kita udah Berbagai Track Udah kita coba Di Track yang milik Indonesia Safety Driving Center ini Ya Terima kasih untuk Mitsubishi Indonesia Udah memberikan kami Kesempatan Menguji langsung Ya Dengan Kombinasi track yang lengkap Nah Tentunya Tes ini dilakukan Dengan perhitungan yang sangat Aman ya Ya Sebelum tes ini pun Kami juga sudah dipandu oleh Instruktur Safety Driving Ya Jadi Dari batas kecepatan Dari gaya mengudi pun Juga sudah Dipastikan aman Dan ini juga Mungkin Yang kami lakukan ini Tadi Manuver ekstrim itu Mungkin Lebih dari pemakaian Sehari-hari ya Jadi kesimpulannya Menurut kami New Expander Cross Ini layak lah Untuk Dipertimbangkan Buat Mobilitas Dalam dan luar Dalam dan luar kota Apalagi Untuk Jalanan yang belum Terlalu mulus Keuntungannya tadi nih Ground Clearance nya Ground Clearance nya Lebih tinggi 220 mm Ditambah dia ada penyempurnaan Di suspensi Ya Di ada tambahan fitur Juga keamanan tadi Ya itu Bikin New Expander Cross Ini Layak untuk dipilih lah Oke Gimana Menurut kawan Sound & Machine Ya Boleh dong Kasih komentar Kalau mau tanya Silahkan Tulis di kolom komentar Ya Tulis di kolom komentar Suka video ini Sekarang like Dan share sebanyak-banyaknya Ya Selalu ingat Subscribe channel kami Sound & Machine Supaya Channel kami dapat Semakin berkembang Dan dapat terus memberikan Edukasi seputar Dunia otomotif Oke Salam sehat selalu dari saya Sampai jumpa di video-video Berikutnya Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton